Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemilu, salah satunya pendistribusian logistik pemilu. Pengawasan sudah dilakukan Bawaslu Jabar terhadap pendistribusian logistik pemilu ke-27 Kabupaten Kota. Namun masih banyak logistik pemilu yang kurang yang diakibatkan oleh logistik yang rusak, baik saat dalam perjalanan maupun saat disimpan di gudang logistik KPU. Contoh logistik yang kurang adalah kotak suara. Dari total kebutuhan 696.500 kotak suara di Provinsi Jawa Barat, masih kurang sekitar 6.708 kotak suara. Selain itu jumlah bilik pemungutan, tinta, dan segel pun masih kurang. Yang keseluruhannya dipusatkan pengirimannya dari KPU Pusat. Setidaknya lima hal yang harus dipastikan soal tepat jumlah, tepat kualitas, tepat spesifikasinya, juga tepat waktunya. Nah, kaitan dengan itu ada sejumlah catatan hasil pengawasan kita. Ada sejumlah kekurangan kotak suara sebanyak 6.708 buah. Bilik pemungutan suara sebanyak 46.415 buah. Tinta sebanyak 883 botol. Sampel formulir sebanyak 120.259. Sampel formulir PPS, PPK, KPU sebanyak 2.820. Sampel surat-suara sebanyak 133.466. Pihak Bawaslu Jabar meminta kepada KPU agar segera melengkapi jumlah logistik pemilu yang kurang sebelum waktu pelaksanaan atau persiapan TPS berlangsung. Karena keterlambatan logistik akan mengganggu jalannya Pesta Demokrasi Pemilu Serentak 2019 bulan April mendatang. Terima kasih.